Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kabar baik kan? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Pada pagi hari ini Perkenalkanlah saya Ustadz Ahmad Bundan Dwi Danto Masih kenal kan? Dan Alhamdulillah kalian sudah libur selama berapa bulan anak-anak? Tiga bulan loh ya Nah di masa ini Alhamdulillah sekolah sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa Pada pagi hari ini kalian akan belajar fikir bersama Ustadz Wildan Nah pada kali ini kalian akan belajar tentang Toharoh Atau yang dikatakan bersuci Kalian tahu apa itu artinya Toharoh? Siapa yang tahu? Ya bagus Toharoh artinya adalah bersuci Ya maksud Toharoh disini adalah Jika kalian mau melakukan sholat Maka kalian harus bersuci Bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil Nah contoh hadas besar Yang pada pelajaran kali ini Kalian akan belajar tentang salah satu tentang hadas besar Yaitu tentang hide Nah anak-anak Ini pada waktu kalian di pandemi ini Kalian harus tahu Terutama yang anak perempuan Yaitu mengenal tentang hide Nah pak gimana yang laki-laki? Yang laki-laki hanya segedar tahu saja Yang penting kalian paham Bahwa memang ada perbedaan Antara laki-laki dan perempuan Khusus masalah hide Khusus masalah hide Yang akan mengalaminya adalah perempuan Nah nanti di pelajaran selanjutnya Kalian akan mengenal dan mengetahui Tentang fikir tentang hitam Sedangkan hitam akan dikerjakan oleh laki-laki Oke kita langsung menginjak ke masalah hide Sekali lagi Hide pasti akan dialami oleh semua siswi perempuan Oke siap kalian harus paham ini Jadi ketika kalian sudah menuju pada akil balek Akil balek itu adalah Dimana kondisi fisik kalian dikatakan Sudah akan menjadi anak yang menuju dewasa Ingat ya ketika seorang perempuan Ketika dia menuju dewasa Perempuan pasti akan mengalami yang namanya hide Nah untuk yang laki-laki Nanti akan kita bahas selanjutnya Pada pelajaran fikir selanjutnya Nah di pelajaran hide ini ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan oleh Pak Wildan Yang pertama adalah kalian akan belajar tentang macam-macam bersuci Yang kedua kalian harus bisa membiasakan Terilaku bersih dan rapi Dan yang ketiga Memahami hadis besar dan cara mensucikannya Karena setelah hide kalian kalau mau sholat Itu kalian harus Mandi besar Agar sholat kalian diterima oleh Allah Dan yang keempat Kalian akan langsung Dinilai oleh Pak Wildan Bagaimana cara bersuci dari yang namanya hide Oke Anak-anak kita menuju kepada langsung ke materi Sebelumnya kalian bisa baca dulu materi Bibab yang pertama di pelajaran fikir Anak-anak kelas 5 Yang pertama yaitu tentang hide menurut bahasa Nah hide artinya adalah aliran Hide itu artinya adalah aliran Nah secara istilah Secara istilah Kalian nanti bisa menjumpai di kamus Hide itu apa Nah salah satu Yang mungkin akan kalian kenal dalam istilah fikir Hide itu adalah Darah yang keluar Dari rahim seorang perempuan Kalau kalian nanti di USG Mungkin kalau sudah besar kalian akan tahu apa itu USG Bahwa di dalam perempuan itu Secara biologis Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan salah satunya perempuan punya rahim Sedangkan laki-laki tidak punya rahim Nah dan ketika sekali lagi ya Hide ini pasti akan dialami oleh semua perempuan yang tentu saja normal dan kebanyakan akan mengalami Nah kapan itu akan mengalaminya yaitu ketika kalian berusia atau berumur 9 tahun Bahkan dijumpai adik-adik kalian itu ketika dia sudah kelas 3 Itu sudah ada yang hide Yaitu di usia 8 tahun Kalian tidak perlu takut dengan keadaan ini Kalian langsung saja mungkin bisa Ya berkonsultasi ngomong-ngomonglah sama terutama bunda kalian atau mama kalian Atau mungkin kalau ternyata itu dijumpai di sekolah Kalian bisa langsung ngomong kepada wali kelas atau guru atau ustada Yang kalian percayai Jadi tidak perlu khawatir apalagi teriak-teriak Oh tidak usah ya Kalian cukup saja Langsung oh ini hide Nah hide itu keluar sekali lagi aliran darah Itu darah kotor keluar dari mohon maaf Parji atau kemaluan perempuan Itu harus kalian tahu Nah berikutnya Pada tahapan berikutnya Kalian akan belajar tentang yaitu 3 darah wanita Yaitu hide, nifas, dan istihallah Ini sangat penting karena semuanya keluar dari rahim semuanya Jadi oh apa itu hide, apa yang nifas, dan apa itu istihallah Perbedaan, persamanya satu Keluar dari rahim melalui tempat kalian ketika Mohon maaf, kalian ketika pipis Itu yang harus pahami Kalau istihallah itu adalah mirip hide Nah ini harus nanti kalian ketahui ya Istihallah itu mirip hide Kalau hide pertama kalian harus tahu Hide itu yang pertama adalah rutin setiap bulan Keluar Nah waktunya biasanya tidak tentu Kalau dalam VK sudah ditentukan hide itu minimal 3 hari Atau mungkin ada yang 2 hari Sampai maksimal 14 hari Setelah 14 hari Itu biasanya dinyatakan sebagai darah istihallah Istihallah itu apa nanti secara medis Yang bisa menentukan itu hide atau istihallah Itu nanti dokter spesialis terutama spesialis kandungan Yang ketiga yaitu nifas Nifas itu biasanya darah yang keluar setelah ibu Atau seorang perempuan melahirkan anak Nah yang kita akan bahas disini nanti adalah Hanya khusus masalah hide saja Nah berikutnya Kalian sudah paham ya bahwasannya Ini pasti akan dialami oleh perempuan keluar pada usia Yaitu 8-9 tahun Dan mungkin akan berakhir pada masa dimana Sudah mulai menuak atau sekitar usia 50 tahun Nah berikutnya yang akan kita harus tahu Setelah kalian tahu bahwa hide itu keluar Dan dialami oleh perempuan Dan kalian itu harus paham dan mengerti Nanti bagaimana cara mensucikannya Karena pelajaran ini adalah pelajaran bagaimana bersuci Nah ketika kalian nanti setelah selesai 14 hari Yang pertama harus kalian lakukan adalah Membaca basmala ya Kalian nanti datang ke kamar mandi Ternyata yakinkan dulu bahwa darah itu sudah Betul-betul tidak keluar atau berhenti dari rahimnya Nah itu nanti bisa dilihat Biasanya dengan tisu atau dengan tisu yang Yang apa ya Yang empuk lah gitu ya Atau dengan kapas yang bagus Nanti kalian bisa letakkan mohon maaf Di tempat atau rahim kalian Atau di kemaluan kalian Kalian lihat ternyata kalau sudah bersih Itu berarti kalian harus bersuci Ingat ya Ada nanti akan saya ceritakan Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika hide Salah satunya adalah sholat Jadi perempuan Kalau ketika dia hide Maka tidak boleh Atau diharamkan Diharamkan ya Diharamkan untuk mengerjakan sholat Mengerjakan sholat Salah satunya Nah kita akan belajar bagaimana Setelah mau sholat Maka kalian harus mandi jenabah dulu Atau mandi junub namanya Atau istilahnya mandi besar Nah mandi besar itu urutannya adalah Pertama kalian datang ke kamar mandi Nah kemudian tentu saja Sudah melepaskan busananya Kemudian kalian datang Kemudian membaca basmalah terlebih dahulu Seperti kalian Waktu berbutu Bisa Bismillah atau Bismillahirrohmanirrohim Yang kedua Kemudian Melepaskan jalinan rambut Biasanya perempuan itu ketika Zaman dulu ya Terutama wanita-wanita zaman dulu Itu kan perempuannya Berambut panjang Itu biasanya Harus dilepaskan semuanya Kalau mungkin masih dikucir Atau digulung Harus dilepaskan semuanya dulu Nah setelah itu kemudian Kalian yang pertama dilakukan adalah Membersihkan semua Bekas-bekas darah Yang menempel di seluruh tubuh Atau terutama bagian intim Dari seorang perempuan Ya Perhatikan baik-baik Terutama yang perempuan Yang kemudian Kalian gosok semuanya Sambil tangan kirinya Itu kalau zaman dulu Memegang daun siri Ya daun siri kalau dalam hal ini Biasanya sudah ada pengganti Sekarang cairan Ya ada yang herbal Ada yang kimia Tapi insya Allah tidak berbahaya Itu kalian bisa Untuk membersihkan Sekaligus Untuk memberi wangi-wangian Pada organ intim kalian Nah Berikutnya Setelah kalian membersihkan Meyakinkan semua bersih Dan tidak ada darah yang menempel Kemudian kalian lakukan wudhu Seperti biasa Jadi wudhu seperti ini adalah wudhu Kemudian dari kumur Kemudian membasah muka Tiga kali Kemudian tangan sampai siku Tiga kali Kanan kiri Kemudian sampai pada tahapan Di rambut Setelah itu Kemudian Basuh kaki kalian Jadi wudhu Seperti wudhunya solat Nah kemudian Kalian Yang ini yang berbeda Pertahap Jadi perhatikan betul-betul ini ya Yang berikutnya adalah Kalian harus Menuangkan Dan Meratakan air Dimulai Dari kanan dulu Jadi Ya Ini anak-anak kalian Perhatikan ini ya Kalian tuangkan Biasanya mengambil Dari tangan kalian Kalian tuangkan begini Setelah dari kanan Dari tengah Kemudian dari pinggir Terus Kemudian kalian Masukkan tangan kalian itu Kedalam Rambut-rambut kalian Di tangannya Kalau perempuan Rambutnya panjang Itu dimasukkan betul-betul Dimasukkan betul-betul Bahkan sambil Dipijat-pijat Agar betul-betul Air itu meresap Dan Menempel pada Kulit kepala kalian Nah Kemudian berikutnya Lalu kalian Mandi Sambil betul-betul Setelah itu Diguyur Nah setelah kalian Melakukan Membasah tersebut Membasahi kulit kepala Kemudian semuanya Dibasahi Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Semuanya harus Basah dengan air Biasanya Kalau perempuan Ditutup Itu namanya Nanti dengan keramas Ya Perhatikan ya Anak-anak semuanya ya Perhatikan ya Semua ditutup Dengan Keramas Ya Kemudian dibasuh Dan itu sudah Kemudian membaca Syahata-yata ini Dua kalimat Syahatat Asyadu'ala'ilaha'ilallah Wahda'u'la syarikat Asyadu'ana Muhammad Dan Abu Tidu Warasul Itu doa Ketika Kalian Setelah Membaca Nah Alhamdulillah Urut Tuhan Sudah selesai Nanti kalian bisa lihat Dengan betul Setelah itu Di buku Juga bisa dibaca Kembali Kalau ada Muskil Atau Atau Ada kesulitan Maka kalian bisa Tanya langsung Nanti kepada Ustazah Atau kepada Umi Atau bunda Kalian Nah Berikutnya Yang paling penting Ketika Haid adalah Kalian Dilarang Diharamkan Yang pertama Mengerjakan Sunnah Ya Perhatikan Yang kedua Mengerjakan Sujud Tilawah Atau dalam Hari ini Ada beberapa Ulama Yang juga Mengharamkan Membaca Al-Quran Nah Yang ketiga Dilarang Memba Dilarang Mengerjakan Puasa Wajib Maupun sunnah Di bulan Ramadan Misalkan Kalian ternyata Ada perempuan Atau anak Yang mengalami Khed Maka Dia diharamkan Tidak boleh Berpuasa Tapi kalau Khusus Masalah Puasa Ramadan Maka kalian Harus Menggantikannya Nah Kemudian Dilarang Syai Ya Syai Kewaf Di Kalau Melakukan Umrah Atau saat haji Tidak boleh Syai Kemudian Tidak boleh Masuk Masjid Dalam Waktu yang Lama Kecuali Hanya Sekedar Lewat Itu juga Dilarang Dan yang Paling Akhir Nanti Kalau mungkin Karena ini ilmu Karena ini ilmu Sekali lagi Sampaikan Kalian Kalau nanti Sudah bersuami Maka Tidak boleh Melakukan hubungan Hubungan apa pak Nanti Tanya saja Pada yang Sudah Gede 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 atau Dewasa Nah Itu Tadi Betul Anak Adalah Materi Kita Pada hari Ini Kalian Mengenal Tentang Haid Itu Seperti Apa Haid Itu Bagaimana Prosesnya Kemudian Kalian Juga Mengerti Dan Paham Bagaimana Cara Bersuci Setelah Kalian Haid Dan Kemudian Kalian Paham Betul Tentang Hal-hal Yang Diharumkan Atau Tidak Diperbolehkan Ketika Haid Nah Untuk Evaluasinya Pada Pembelajaran Kali ini Cukup Nanti Kalian Mengerjakan Tugas Di bab Yang pertama Ya Bab pertama Kalian Kerjakan Di Kortas Kemudian Kalian Tulis Jawabannya ABC Jadi Jawabannya Saja Kemudian Kalian Screenshot Atau Kalian Foto Dengan Kamera Kemudian Kirim Melalui WA Kepada Nomor Ustadz Wildan 0 813 57 55 27 65 Ya Gampang Anak-anak Insya Allah Materi kali ini Tapi yang Harus kalian Pahami Bahwa Ingat Perempuan Itu Pasti Akan Mengalami Hid Dan Kalian Tidak Perlu Takut Atau Bagaimana Karena Itu Normal Dan Biasa Dan Alhamdulillah Allah Yang Maha Suci Sudah Mengatur Hal Itu Dan Kalian Menjadi Hamba Yang Baik Dengan Kalian Paham Bagaimana Cara Bersuci Demikian Pelajaran Pikih Pada Pembelajaran Kali Ini Sampai Ketemu Di Pembelajaran Berikutnya Bersama Kita Bisa Yakinlah Kalian Melakukan Hal Yang Terbaik Dan Tetap Jaga Sholat Dan Ketakuan Kalian Semoga Sukses Di Masa Mendatang Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai